Marilah mendengarkan pembacaan Injil pada hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama Romu. Inilah Injil menurut kerangan Santo Matius. Nymuliakanlah Tuhan. Lalu keluarlah orang-orang Faresi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh roku ke atasnya dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbanta dan tidak akan berteriak. Dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Sampai ia menjadikan hukum itu menang. Dan padanyalah, bangsa-bangsa akan berharap. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang seiman dalam Yesus Kristus. Pernahkah kita membenci seseorang sehinggakan melalui kebencian kita itu, kita menjatuhkan orang itu. Kita mahu melihat orang itu menderita. Kerana kebencian kita terhadapnya. Banyak yang kita lakukan demi menjatuhkan orang yang kita benci itu. Tetapi, pernahkah kita tanya dalam diri kita, apakah sebabnya yang membuatkan kita benci kepada orang itu? Adakah kerana sifatnya? Adakah kerana dia mempunyai kelebihan dari kita? Di dalam Injil pada hari ini, kita dapat mendengar bagaimana orang-orang Farsi bersepakat untuk menjatuhkan Yesus. Untuk membunuh Yesus, hanya kerana kebencian yang ada di dalam diri mereka. Kebencian yang timbul di dalam diri mereka kerana mereka melihat banyak kejaipan yang dilakukan oleh Yesus. Sehinggakan ramai orang datang kepada Yesus. Mereka membenci Yesus kerana kebaikan Yesus. Dan bukannya kerana Yesus melakukan kejahatan. Hanya kerana Yesus melakukan kebaikan, keajaipan, membuatkan mereka iri hati. Dan cuba mempengaruhi orang lain untuk menjauhkan diri dari Yesus. Kadangkala kita juga seperti itu. Cuba mempengaruhi orang lain dengan cerita-cerita kita. Belum pasti cerita-cerita kita itu betul atau tidak. Dan bagi mereka yang mendengar cerita-cerita tersebut, mudah ataupun terpengaruhi. Sehinggakan mereka juga mengikuti untuk membenci orang lain. Jadi saudara dan saudari, maukah kita mengubah hidup kita? Maukah kita mengubah hati kita? Untuk sentiasa berbelas kasih. Untuk sentiasa memahami di antara satu sama yang lain. Jika kita mengatakan kita mau menjadi murid-murid Yesus yang setia, kita harus mengasihi. Kita harus mengampuni. Dan seharusnya kita tidak mempunyai perasaan iri hati terhadap satu sama lain. Kerana kita semua mempunyai keunikan masing-masing. Marilah kita mencari talenta-talenta di dalam diri kita untuk sentiasa dihargai. Untuk sentiasa memuji dan memulihkan Yesus. Dan bukannya menjatuhkan orang lain dengan rasa kebencian kita. Jadi ada beberapa perkara yang penting yang dapat kita pelajari di dalam pembacaan Injil pada hari ini. Yang pertama, kita terserah harusnya memelihara kebencian dan kejahatan di dalam diri kita. Kerana sekiranya kita memelihara kebencian yang ada di dalam diri kita, ia akan menuntun kita untuk melakukan kejahatan. Oleh itu, mari kita berdoa agar segala kebencian yang ada di dalam diri kita, perasaan iri hati kita serahkan kepada Yesus agar Yesus mengubahnya untuk sentiasa mengasihi, untuk sentiasa mencintai di antara satu sama yang lain. Yang kedua, perasaan benci yang ada di dalam diri kita akan mengurung kita. Ia akan membuatkan kita merasakan diri kita ini penuh dengan perasaan marah. penuh dengan perasaan ansikyo. Kerana kita seringkali membandingkan diri kita dengan orang lain. Sedangkan orang yang kita benci itu sentiasa hidup di dalam kegembiraan dan bebas melakukan apa yang mereka sukai. Oleh itu, marilah kita berusaha untuk membuka fikiran kita, hati kita, untuk menerima orang lain. Yang ketiga, marilah sentiasa melakukan kebaikan di dalam kehidupan kita. Kerana melalui kebaikan itu, kita dapat menghancurkan kebencian yang timbul, yang ada di dalam diri kita. Biarlah kebaikan itu mengusahai diri kita agar kita sentiasa dapat bekerja sama di antara satu sama yang lain demi membangunkan kerajaan Allah di dunia ini. Jadi saudara dan saudari, marilah kita terus berdoa agar Tuhan akan memberkati kita di dalam kehidupan kita setiap hari. Terutama sekali, marilah kita membantu di antara satu sama lain. Terutama sekali mereka yang berada di sekeliling kita. Marilah memberi bantuan kepada mereka. Kerana sepercaya melalui bantuan yang kita berikan itu, mereka rasa dihargai. Mereka mendapat sinar kemuliaan Tuhan melalui diri kita. Damna Bapak Putra dan Roh Kudus.